Pudis, roti-rotian memang dikenal sebagai makanan pokok dari belahan barat dunia seperti benua Eropa dan juga Amerika. Nah, jika orang Indonesia harus kena nasi, bule-bule kayaknya belum kenyang ya kalau sehari belum kena roti. Sama nih seperti Joy Octaviano yang doyan banget sama olahan roti-rotian. Ah, bisa aja nih Joy, mentang-mentang tampangnya bule ya. Eh, tapi ngomong-ngomong kenapa mukanya bingung gitu sih? Tapi masalahnya ada satu, uang kes aku sisa 50 ribu, Pudis. Wala, ternyata masalahnya budget nih, Pudis. Hilang atuh dari tadi. Memang sih olahan roti-rotian tuh dikenal gak receh ya karena biasanya harganya lumayan mahal. Eits, tapi beda nih dengan kedai roti yang ada di bilangan pamulang yang satu ini, Pudis. Namanya Kedai Roti Ibu Saya. Iya, lucu ya namanya. Tulisannya sih semua olahan roti di sini cuma dihargai 5 ribu, Pudis. Wah, 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 beneran gak sih? Wah, kalau iya bisa jadi menu receh nih. Ini semua menunya harganya cuma 5 ribu semuanya tuh. Ini makanan western harganya 5 ribu. Seriusan mbak? Yes, ternyata ini beneran Pudis. Semua menu roti di sini harganya serba 5 ribu. Bukan sekedar gimmick atau pancingan semata loh ya. Menunya tuh variatif loh alias banyak banget macemnya. Mulai dari roti bakar ada. Burger juga ada. Pizza jangan sedih. Ada juga Pudis. Wow, tapi kira-kira ukurannya normal size-nya ya. Yaudah, daripada penasaran kita pesen semua aja. Mantap. Ini semua di luar ekspektasi aku dengan harga 5 ribu bisa dapet semua menu ini. Dengan yang porsinya lumayan gitu loh. Wah, bukan lumayan lagi nih Pudis. Ini sih bisa bikin auto kenyang ya. Lihat tuh. Semua menunya memiliki ukuran yang normal. Tapi dengan harga yang receh Pudis. Jus langsung sikat. Eh, tapi jangan lupa cuci tangan ya. Atau gunakan hand sanitizer sebelum makan. Ini enak banget tuh Pudis. Ini roti. Dibakar, dipanggang. Terus isinya tuh kayak ada ayam kare gitu. Dan ayam kare ini tuh berasa banget. Bener-bener berasa banget rasanya. Wah, ini enak banget tuh. Serius. Di kedai ini cukup banyak nih menu yang tersedia. Seperti yang Joy pesan, ada roti rempah kare, pizza beef, hot beef, pizza bread, burger mini, roti telur dadar, roti bakar kacang coklat, dan skippy butter. Aduh-aduh, semuanya menggoda ya. Kalau skippy butter nih, dia semacam kayak ada croissant-nya gitu di dalamnya Pudis. Tuh. Butter-nya juga kelihatan. Coklat apa, kacangnya juga kelihatan banget di dalam. Juga ada selai kacang mini Pudis. Jadi makin endol rasanya. Isi kacangnya banyak banget Pudis tuh. Bisa lihat sendiri. Selain kacangnya tebal banget, terus croissant-nya tuh juga nambahin sensasi kayak pas kalian gigi tuh ada renyah-renyahnya gitu. Buat Pudis yang suka kacang, menu skippy butter ini cocok banget udah pasti. Lanjut, kita cobain roti telur dadarnya. Nah, ini jadi salah satu menu favorit nih di sini Pudis. Terus di dalamnya tuh kayak, ini buat yang suka pedas, ada cabai-cabainya gitu di dalam. Jadi pas banget. Biar makin sempurna kelazisannya, kita cocok-cocok yuk pakai saus acarnya. Biar makin gurih dan seger. Lazis! Aku penasaran banget sama yang satunya nih Pudis. Hot beef namanya. Dari namanya udah tau dong ya? Yes, roti berbentuk panjang dengan isian daging cincang. Tapi kalau dilihat, hot beef 5000 ini isi daging cincangnya kok banyak banget ya? Padahal harga daging cukup tinggi loh sekarang Pudis. Ini kayaknya rotinya di toast lagi, dibakar lagi. Jadi rasa dagingnya tuh kayak ada rasa bakarannya gitu Pudis. Dan ini enak banget. Bener-bener banyak banget isi dagingnya. Terus rotinya biarpun kelihatannya besar, kadang-kadang kan kita pas makan tuh rasanya kayak rotinya kurang halus gitu. Nah ini tuh rotinya lembut banget. Wah, puas banget nih rasanya. Bisa menikmati banyak menu makanan dengan harga 5000 aja. Sudah bisa menikmati kelezatan klinik asal Italia dan juga Jerman. Nah, kalau yang dari tadi kan satu porsi cuma 5000 ya. Beda dengan burgernya nih Pudis. Dua burger berisikan daging dan telur ini harga satuannya cuma 2500. Jadi 5000. Dapet dua burger. Mantuk. Wih, kamu pasti kepengen ya? Ini beneran daging ternyata Pudis. Enak banget dagingnya. Dagingnya lembut, halus, dan rotinya apalagi yang tadi kayak aku bilang. Rotinya tuh lembut banget. Pas lah. Oke banget ya, Neng. Wah, Joy lahap banget nih makan ya. Sampai lupa gak bagi-bagi kita, Pudis. Makan-makannya udah sekarang waktunya kita bayar nih. Kira-kira dengan menu sebanyak ini, uang 50 ribu Joy cukup gak ya? 45 ribu? Tadi duit aku 50 ribu. Berarti masih kembalian 5 ribu rupiah. Wah, gila sih. Wih, bener-bener receh nih Pudis. Menu makanan sebanyak tadi. Plus minuman es teh tariknya, potalnya gak sampai 50 ribu lho. Udah dapet murahnya, dapet kenyangnya, dapet juga enaknya. Ini dia yang namanya makan receh. Mantap. Ini baru beneran. Menu receh, harga receh. Tapi rasanya gak recehan, Pudis.